Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami saat ini. Supaya waktu di mana kami akan belajar dari firman Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan menyiapkan kami, seluruh hidup kami. Hanya terarah kepada kebenaran firman Tuhan. Yang akan menolong kami, membangun kehidupan kami. Berkenan kepada Tuhan. Dan membawa optimisme bagi kami. Supaya kami menjalani hidup ini dalam semangat. Jauhkanlah Tuhan bagi kami. Segala penggoda dan pencobaan. Supaya dalam damai sejahtera-Mu, kami belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita hari ini, minggu 15 Agustus 2021. Tema yang ditetapkan oleh Majelis Noda di bulan kebangsaan ini adalah peduli terhadap anak bangsa. Peduli terhadap anak bangsa. Pembacaannya terambil dari surat Filipi. Filipi pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain, lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu selip. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan ala Bapak. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom, Mbak Ibu, Saudara-saudara. Saya membayangkan ketika COVID ini mulai berjalan, dan anak-anak itu orang yang di rumah saja, tiap hari sekolah dari rumah, mereka sudah bosan. Bicara libur kepada anak-anak ini sudah tidak penting lagi. Sepertinya sudah tidak ada arti itu libur. Hampir dua tahun ini. Kerinduan kita seolah-olah sekarang ini adalah bagaimana kita bebas sudah. Kita aman sudah. Kenapa? Ada satu hal, yaitu kita mulai rindu untuk berkumpul. Kerinduan untuk berkumpul itu makin kuat. Orang bertanya kepada saya, Bapak kapan gereja? Kapan kita berkumpul lagi? Kapan kita pesta? Mungkin mereka mau mabok mengkaling. Kita berkumpul. Itu keinginan. Itu kerinduan. Tapi kenyataannya kita dibatasi. Ada PPKM. Ada pembatasan-pembatasan. Dan itu kenyataan kita. Kerinduan kita dalam kebersamaan itu kita saling peduli, kita saling membantu. Kenyataan membuktikan bahwa kita justru saling menjauh. Yang satu meninggalkan yang lain. Egoisme makin nampak, makin nyata. Semua orang mengalami masalah, kesusahan. Ada imbas dari COVID ini sehingga membuat kita makin sulit menjalani hidup ini. Saudara-saudara di tengah-tengah situasi seperti ini, kita ada dalam prosesi perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. di tahun ini. Ini sesuatu yang menjadi serius bagi kita. Kira-kira perjuangan waktu itu. Para pejuang bangsa dan negara berhadapan yang penjajah-penjajah. Mereka berperang mempertaruhkan nyawa untuk kepentingan kemerdekaan. Sekarang perjuangan kita adalah sebuah perjuangan yang lain. Tantangan kita, perjuangan kita bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia adalah bagaimana kita mengalahkan COVID ini. Berjuang untuk COVID itu kemudian bisa kita lalui dengan baik kita menang atasnya. Saudara-saudara, kerinduan untuk berkumpul, untuk bersama-sama juga itu dirasakan oleh jemaat-jemaat di Filipi. Dirasakan juga oleh Paulus. Paulus pernah bersama-sama dengan mereka. Tapi sayang, saat ini dalam pembacaan kita pada hari ini, dari surat Filipi, ini Paulus ada di penjara. Paulus ada di penjara dan dia mendulis surat kepada jemaat-jemaat di Filipi. Saudara bisa bayangkan, dalam kondisi di mana dia ada di penjara, ini dia masih menasihatkan orang-orang yang di luar, menasihati orang-orang yang di luar, yang ada di Filipi. Mestinya sangat masuk akal ketika dia hanya fokus kepada hal-hal yang berurusan langsung dengan dia ketika dia ada di penjara. Tetapi justru itu tidak. Dia memperhatikan mereka, mendorong mereka, menasihati jemaat-jemaat di sana. Hal yang luar biasa sekali. Kalau kita membaca surat-surat Paulus, termasuk surat Filipi ini, surat yang ditulis dari dalam penjara. Untuk kepentingan jemaat-jemaat itu, dia membangun komunikasi dengan mereka. Media yang dia pakai itu adalah surat. Dia menulis surat. Dia menyampaikan salam kepada jemaat-jemaat. Sejumlah nama dia sebutkan. Dia menyatakan terima kasih. Dia menyatakan sejumlah hal bagi jemaat supaya mendorong mereka menjadi semangat, menjadi kuat. Saya kira fasilitas waktu itu tidak sama dengan kita sekarang. Surat sekarang ini tidak laku kecuali surat elektronik. Dulu kalau masih pacaran itu, kita kan pakai surat-surat yang ditulis. Semoga saya menjumpai adinda dan sejumlah kata-kata mutiara yang kita taruh di sana. Sekarang tidak WA. Sekarang kita supaya voice note, video call. Saya bayangkan saudara-saudara, Paulus luar biasa menggunakan dengan maksimal media ini. Nah, mestinya sekarang ketika media makin berkembang, fasilitas kita makin banyak. Mestinya itu dimanfaatkan untuk kita saling mengingat, bukan untuk saling menjauhkan. Tapi justru saudara-saudara media-media kita sekarang, terlalu banyak hal, informasi-informasi yang membuat kita justru mengalami kelemahan. Kenapa? Informasi-informasi hal yang tidak baik itu kebun banyak, pemorkosaan di sini, perampokan di sini, perkelahian di sini. Nasihat-nasihat itu kemudian tidak menjadi penting untuk banyak orang. Tidak dibaca oleh banyak orang, tidak diikuti oleh banyak orang. Tetapi kalau berita-berita, kekerasan, dan lain-lain itu diikuti banyak sekali itu. Viral sekali itu. Itu pertama saudara. Yang kedua saudara-saudara, Paulus. Dia memanfaatkan betul persahabatan. Jadi persahabatan yang sangat baik. Dengan jemaat itu. Kemudian dia pakai persahabatan ini untuk sesuatu yang menolong bagi perjalanan hidup selanjutnya. Meskipun mereka dibatasi oleh penjara. Paulus menulis surat di dalam penjara. Ada yang siap antar ke jemaat. Ada yang membaca di jemaat. Setelah mereka menyampaikan sesuatu kepada yang bawa berita ini. Bawa kembali kepada Paulus. Paulus ikuti betul perkembangan mereka. Paulus seorang rasul. Dan saudara-saudara kalau saya mengandaikan dia sebagai seorang pendeta jemaat. Dia seorang pendeta wilayah yang sangat luas. Terlalu luas wilayahnya. Dia tidak pergi pada waktu sakramen saja. Dia tidak pergi pada waktu ada urusan yang mendadak saja. Tapi dia seolah-olah hadir di sana. Tiap-tiap waktu sekalipun secara fisik dia tidak ada di sana. Dia terlalu luar biasa memanfaatkan media itu. Terlalu luar biasa memanfaatkan persahabatan itu. Lalu saudara-saudara walaupun demikian. Saya tetap percaya bahwa ini semua bisa terjadi karena Tuhan berkuasa penuh di dalam dirinya. Bukan karena dia. Tetapi berespon terhadap kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu dia memaksimalkan segala sesuatu. Potensi-potensi dirinya untuk bisa tetap mendukung, mendorong, menasihati jemaat-jemaat di Filipi. Dalam semangat tema kita hari ini saudara-saudara peduli terhadap anak bangsa. Peduli terhadap anak bangsa. Kepedulian macam apa ini saudara? Kepedulian ini kita terlalu banyak bicara dan melakukan hal-hal yang bersifat bantuan. Tidak salah. Tidak salah. Benar itu. Bantu beras, jagung, pakaian layak pakai, rumah, air bersih, segala macam. Ya baiklah. Tidak ada yang salah. Itu baik. Tetapi kalau hal-hal itu saja menjadi ukuran, maka kemungkinan besar orang-orang terbatas dari segi material akan sangat sulit untuk saling peduli satu dayang yang lain. Pembacaan ini saudara-saudara mengerahkan kita untuk menaruh kepedulian kepada anak-anak bangsa ini. Dengan sejumlah hal yang menjadi penting di tengah-tengah pergumulan kita. Bukan saja tentang COVID-19, tetapi dalam prosesi perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Gemit menetapkan bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan. Untuk kita merenungkan makna kehadiran gereja di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Apa yang telah kita buat dan bukan apa yang telah bangsa dan negara ini buat bagi kita. Saudara-saudara mari kita lihat saudara-saudara. Saudara-saudara, kepedulian itu mestinya sebuah kepedulian yang dibangun di dalam Kristus. Karena itu pembacaan ini dimulai dari jadi karena dalam Kristus itu ada nasihat. Nasihat yang dibangun di dalam Kristus itu nasihat yang benar. Nasihat yang membangkitkan semangat. Nasihat yang tidak melemahkan mereka. Dalam nasihat itu saudara-saudara, mereka betul-betul ditempatkan sebagai saudara. Sebagai bagian yang penting yang seorang terhadap yang lain. Kadang-kadang nasihat itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa diri dia sudah lebih hebat. Sudah lebih tinggi, lebih punya wawasan, lebih menguasai segala barat. Tapi ada yang lain disini bahwa di dalam Kristus itulah kita bangun nasihat. Bahkan saudara-saudara di bagian terakhir dari pembacaan tadi. Sebagaimana Kristus yang tidak menganggap keseteraan dengan Allah itu sebagai hal yang perlu dipertahankan. Justru dia merendahkan dirinya begitu rupa. Untuk berjumpa saya dan saudara. Berjumpa dengan kita semua. Dan memberikan sejumlah pelajaran termasuk nasihat-nasihat bagi kita. Di dalam itu semua disebutkan ada penghiburan. Penghiburan. Sebagai pendeta jemaat saudara-saudara ketika berduka dikala covid ini saudara-saudara. Kalau yang meninggal itu terpapar covid dan meninggal. Sepertinya pergi dan kita lepas. Begitu saja. Kalau bukan karena covid dan bisa sempat ada di rumah. Betapa kita melihat bahwa keluarga-keluarga itu sendiri di tengah-tengah duka itu. Teman, kerabat, tetangga, saudara terasa jauh. Yang di luar sana akan bilang abis ini ada covid begini mau bagaimana. Abis covid ini kemudian sudah di alasan ini. Apalagi ditambahkan sejumlah pembatasan dan lain sebagainya saudara. Karena itu saudara-saudara. Bentuk-bentuk keberdian ini juga penting. Penghiburan. Mestinya setiap kita yang datang dan berjumpa satu dengan yang lain datang dalam penghiburan. Bukan saja penghiburan tetapi ada persegutuan roh. Ini berkaitan sekali dengan doa. Ini berkaitan sekali dengan ibadah. Doa kita itu mendembus ruang dan waktu. Doa-doa kita itu menjadi sesuatu yang juga menguatkan yang satu dengan yang lain. Anak-anak muda mereka suka bikin status. Doa adalah cara terbaik untuk memelukmu dari jauh. Lebih juga itu kalimat. Tapi mari kita lihat yang positif saja. Mungkinkah kita ada berdoa bagi orang lain. Bagi sahabat, bagi saudara kita yang ada di mana-mana. Ini menjadi penting bagi kita semua supaya kita datang dalam penghiburan. Jangan datang membawakan kepada mereka beban lagi. Berita yang menakutkan lagi. Jangan datang dengan sejumlah hal yang mengecewakan lagi. Tapi membawa penghiburan. Persekutuan roh. Kita tinggal di berbagai-bagai tempat yang berbeda. Tapi media-media hari ini saudara-saudara sudah bisa apa yang kita nyatakan di sini. Diikuti oleh sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri. Di manapun. Dan ini semua sudah bisa dijalankan. Justru mestinya ini kita lebih lagi di dalam Tuhan untuk bersekutu. Bersatu dalam persekutuan roh. Di dalamnya juga itu ada kasih mesra. Kasih mesra. Saya mesti hati-hati untuk menyampaikan kasih mesra ini saudara. Tetapi yang ingin disampaikan di sini adalah kalau saudara pernah merasakan kemesraan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kenapa jangan berlalu. Karena dia menyejukkan hati. Kemesraan itu membuat kita merasa ada dan berarti. Kemesraan itu membuat kita rindu supaya tetap bersama-sama. Tidak saling menjauhi satu dengan yang lain. Kemesraan itu meniadakan itu iri hati dan kebencian-kebencian. Karena itu di dalam Kristus itu ada kasih mesra. Kasih yang membuat orang merasa hadir hari ini ada. Saudara-saudara ada banyak usaha hancur. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang bahkan susah makan sekarang. Ada banyak orang sekarang sementara terpapar COVID-19 dan mereka merasa ditinggalkan. Sekarang ini kan kita duduk saja agak jarak. Itu bagi yang kita sama-sama masih sehat saja. Apalagi kalau kita tahu bilang yang di sebelah itu ada COVID-19. Sepertinya kemesraan itu tidak akan tetap ini. Ini lagu kemesraan jangan cepat berlalu. Ini sudah tidak jadi lagi. Tetapi di dalam Kristus ini masih bisa kita lakukan. Mari kita mengekspresikan kemesraan itu. Tidak harus dengan sentuhan. Tetapi persekutuan roh itu menolong kita. Sebagai bagian dari kepeduluan kita terhadap orang lain. Ada belas kasih. Yang satu berbelas kasihan dengan yang lain. Saya membayangkan saudara bahwa belas kasih itu. Itu hanya bisa terjadi dari hati yang meluap-luap dengan kasih. Yang oleh karena kasih itu dia mau untuk melakukan sesuatu. Belas kasihan itu adalah sebuah pelajaran yang hanya bisa ditimba dari Kristus. Tuhan Yesus itu semasa pelayanannya. Berjumpa dengan mereka yang sakit yang terlantar. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Untuk mempedulikan mereka. Untuk menolong mereka. Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu melakukan segala sesuatu yang dia pandang baik. Untuk mereka yang olehnya dia berbelas kasih. Pastinya kalau kita belajar dari Yesus. Maka hari ini saya dan saudara mestinya melakukan sesuatu untuk itu. Untuk belas kasihan itu. Karena itu semua saudara-saudara. Kalau kita baca surat Filipi. Dia tahu bahwa jemaat mengalami sebuah kemajuan. Kalau kita baca pasal satu. Ayat lima. Aku mengucap syukur kepada Allah ku karena persekutuanmu dalam rita Injil mulai hari pertama sampai sekarang. Itu berarti ada kemajuan disitu. Karena itu mari sempurnakanlah. Persekutuan subaik ini. Tapi sempurnakanlah ini semua. Dengan kita sehati. Sepikir. Dan satu tujuan. Sehati di dalam Kristus. Sepikir di dalam Kristus. Satu tujuan di dalam Kristus. Ini lambang dari persekutuan itu. Yang tidak saling menjauhkan satu dengan yang lain. Mereka dibatasi sesungguhnya. Karena Paulus ada di penjara dan mereka ada di Filipi. Filipi itu terdiri dari orang-orang lokal yang ada di situ. Para budak, para tawanan perang yang kemudian dibuang ke situ. Tetapi di dalam Kristus mereka bisa satu hati. Satu hati yang penuh kasih. Sepikir. Dan satu tujuan. Berpikir seperti Kristus. Dan tujuan. Satu tujuan. Orang bertanya, Pak Pendeta tujuan apa? Tujuan Kristus. Apa tujuan Kristus? Apa tujuan Kristus? Menyatakan tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Menyelamatkan dan membebaskan saya dan saudara. Pembebasan itu merupakan sebuah pembebasan yang utuh. Pembebasan jasmani dan pembebasan kita. Dari soal-soal rohani. Ketika kita ada dalam dosa. Ketika kita ada dalam berbagai-bagai kejatuhan. Hendaklah sekalian kamu. Dan untuk itu saudara-saudara. Yang satu hendaklah merendahkan diri terhadap yang lain. Yang satu jangan bikin diri inti. Tetapi yang satu merendahkan diri terhadap yang lain. Dia merasa yang lain juga penting. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Kalau kita baca surat Filipi, Filipi dari Paulus dan Timotius dia sampaikan. Sejak awal Paulus mengaku. Dia kasih tahu kepada jemaat. Bahwa dia tidak sendiri. Kami dua ini ada Paulus, ada Timotius. Dia sebutkan tambah. Kami berdua ini tidak ada satu yang lebih dari yang lain. Walaupun orang tahu Timotius adalah murid rohani dari Paulus. Tapi kami berdua ini adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Kami hanya hamba. Kami hanya hamba Kristus. Dan kami menuliskan surat ini kepada semua orang kudus dalam Kristus. Jemaat disebutkan sebagai persekutuan orang kudus. Sebut penghargaan yang luar biasa. Tapi kata-kata itu jangan kata-kata kosong. Penghargaan, penghargaan dan sebutan-sebutan sebagai umat kudus. Sebagai orang-orang kudus di dalam Kristus. Mestinya ini yang dijaga dan dipelihara. Supaya tetap kudus. Supaya tetap kudus. Dia nasehat jemaat di sana. Supaya bisa merendahkan diri. Yang satu, menganggap yang lain penting. Bahkan berarti. Jangan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Yang bikin repot kita di masa susah sengsara ini. Kalau masih ada orang ingin mencari keuntungan-keuntungan diri sendiri. Yang tidak mempedulikan orang lain. Yang berusaha untuk mengumpulkan lebih dari yang seharusnya. Yang tidak berbagi dengan belas kasihan dan penuh keadilan. Tapi yang penuh kerakusan ingin mengambil semua. Bangsa ini cukup luas. Cukup besar, cukup besar. Republik Indonesia ini sangat luas. Berbagai-bagai suku bangsa. Berbagai-bagai pulau. Belasan ribu pulau. Berbagai-bagai latar belakang ini. Mestinya yang seorang menganggap yang lain itu penting. Yang satu suku menganggap yang lain juga penting dan ada. Berhenti meremehkan. Berhenti merendahkan orang lain. Kita akan ada dalam berbagai-bagai perjumpaan. Di gereja. Di berbagai-bagai tempat. Tetapi biarlah. Kita saling merendahkan diri. Paulus menyampaikan kepada jemaat betapa pentingnya. Kehidupan yang baik di antara jemaat. Dan dia tunjukkan. Lewat timnya. Bersama-sama dengan Timotius. Mungkin sejumlah orang tidak disebutkan. Tetapi mereka yang mengantarkan surat-surat ini. Kepada jemaat-jemaat. Ini hal yang penting saudara-saudara. Supaya kita merawat persatuan. Supaya kita merawat persekutuan. Persatuan. Tetapi juga sekaligus persekutuan. Supaya kita tetap ada sebagai bangsa. Bahkan se-Indonesia. Tetapi sekaligus sebagai persekutuan. Dari orang-orang kudus disini. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita mesti peduli terhadap hal ini. Perlahan-lahan hal ini mulai hilang. Saudara-saudara jangan terlalu tinggi. Sampai di begini-begini. Anak-anak sekarang saja. Kadang-kadang kita lihat kata terima kasih. Sesulit mereka ucapkan. Terima kasih. Terima kasih sesulit. Bukan saja terima kasih. Maaf. Itu saja sulit. Kalau maaf dan terima kasih saja sulit. Saudara apalagi hal-hal yang menyangkut dengan pengorbanan yang lebih. Saya kira akan jauh lebih sulit. Dibutuhkanlah sekarang orang-orang yang punya kerendahan hati. Dan bagaimana itu bisa terjadi pada jemaat. Sudah terjadi di Paulus. Bagaimana itu terjadi pada diri Paulus. Jawabannya. Karena dia belajar dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu menjadi tempat dimana kita belajar. Menjadi tempat dimana kita belajar sesuatu yang bisa membuat merendahkan diri. Bahkan dalam keseteraan dengan Allah. Sekalipun dianggap hal yang tidak perlu dipertahankan. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Oleh karena itulah dia mendapat penghormatan. Dia ditinggikan. Dan di dalam nama Yesus itu segala lutut bertelut. Dia datang berjumpa dengan orang-orang. Dalam kepedulian itu dia berjumpa dengan orang-orang. Dia tidak menjauhkan diri dari mereka. Tapi berjumpa dengan orang-orang. Termasuk saya, termasuk saudara. Hari ini saudara ada dalam sejumlah masalah. Rumah tangga, pekerjaan, pasangan hidup, masa depan. Sakit dan berbagai-bagai hal. Dan Yesus yang peduli itu berjumpa dengan saudara. Berjumpa dengan saudara. Sekarang buka hatimu. Ini bukan saja sebuah nasihat. Tetapi ini sekaligus sebuah pernyataan. Bahwa Tuhan ada dekat-dekat dengan kita. Dan dia peduli terhadap saya dan saudara. Mungkinkah dalam situasi terbatas ini hati kita seluas dunia. Untuk berjumpa dengan Allah. Atau kita mulai ragu-ragu. Atau kita makin jauh. Kita sudah kehilangan harap. Putus asa. Dalam berbagai-bagai ketidakberdayaan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat semuanya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Dia yang ada dulu, kini akan terus membawa kita sampai pada perjalanan di masa depan itu. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kesempatan hari ini kami boleh belajar lagi dari firman Tuhan. Yang menolong kami untuk memahami sesuatu di dalam Kristus itu. Begitu luar biasa untuk kami membangun kepedulian. Sebagai persekutuan. Dan sebagai kesatuan anak-anak bangsa. Tolonglah kami supaya kami tidak saling menjauhkan diri. Tolonglah kami supaya kami memanfaatkan segala sesuatu yang Tuhan perkenankan ada pada kami itu. Untuk menjadi bagian yang akan mendatangkan sukacita dan tujuan Kristus di dalam kita. Terima kasih banyak setiap kami yang sakit yang putus asa. Setiap kami yang merasa sendiri. Setiap kami yang bergumul dengan hal-hal rumit dalam hidup menuju masa depan. Sekarang kami sudah buka hati dan biarlah Tuhan menjama. Tuhan masuk dan Tuhan menjadi bagian hidup kami tiap-tiap hari. Terpujilah namamu Bapak. Engkau Bapak yang luar biasa bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.